Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vals Lifestyle Info Paduk, Info Hangat disediakan di dalam channel ini Satu kejutan politik Malaysia hari ini Dikongsi daripada artikel Malaysia Kini Bertarik 21 Mac Disahkan Meninggal Dunia Ini pasti satu pemergian Ataupun peninggalan yang mengejutkan ramai Mengejutkan pemimpin-pemimpin politik di Malaysia Mengejutkan keimpinan kerajaan dan juga pembangkang Artikel daripada Malaysia Kini Adun Kuala Kubu Baharu Meninggal Dunia Diterbitkan Mac 21-2024 12.10pm Adun Kuala Kubu Baharu Lee Ki-hyun meninggal dunia Akibat cancer awal hari ini Berita kematian itu disahkan Oleh Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari Dalam satu kenyataan hari ini Pemergian beliau adalah kehilangan besar Kepada pelbagai pihak Dan pasti dirasai terutamanya oleh penduduk Kuala Kubu Baharu yang sudah lama diwakili dan dibantu Oleh Puan Lee Ki-hyun sejak sebelum dia menjadi wakil rakyat Mewakili Kewajaan Perpaduan Negeri Selangor Saya mengucapkan tausia kepada keluarga Mendiang Puan Lee Ki-hyun serta seluruh sahabat dan anggota di dalam Parti Tindakan Demokratik DAP Yang kehilangan tokoh berpengalaman Semoga mereka diberikan kekuatan mengharungi detik yang mencabar ini Kata Amiruddin Mendiang berusia 58 tahun Dan dikatakan Telah bergelut melawan cancer sejak beberapa tahun lalu Lee adalah wakil rakyat Dun Kuala Kubu Baharu Sejak 2013 Dan ini adalah penggal ketiganya Selepas mengekalkan kerusi itu Pada pilihan rakyat Negeri Selangor 2023 Sebelum ini Dewan Rakyat turut dimaklumkan tentang kematian Lee Apabila pemimpin DAP Ku Poi Tiang PH Kota Melaka mengucapkan tausia Menurut laporan berita beberapa akbar harian China Majlis Perkabungan Lee akan diadakan di Nirvana Center Kuala Lumpur Difahamkan kematian Lee akan mencetuskan pilihan rakyat kecil Kerana kerusinya kosong kurang setahun Selepas pilihan rakyat negeri yang lalu Ini pasti satu pemergian Yang mengejutkan Mahathir Mengejutkan Muhyiddin Yassin Mengejutkan kepimpinan kerajaan juga Apa komen anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati semua Ada satu berita baik untuk rakyat Malaysia Di mana disahkan Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri Ataupun ahli politik veteran Malaysia Telah disarj dari IJN Selepas 53 hari Menerima rawatan di IJN Nah, saudara-saudara Kita berdoa yang baik-baik Untuk tunduk Dr. Mahathir Muhammad Disahkan artikel Ataupun sumber daripada Malaysia kini Dr. Mahathir dibenar Keluar IJN Selepas 53 hari Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Muhammad Dibenarkan Keluar daripada Institut Jantung Negara IJN Hari ini Selepas 53 hari Menjalani rawatan Artikel pada Mac 18 Namun saudara-saudara Yang amat dihormati semua Nah, ini bukan nak ganggu Mood ataupun Nak ganggu Berita baik yang Tunduk Mahathir sudah keluar Daripada IJN Namun saudara-saudara Di dalam artikel ini juga berkongsi Di dalam artikel ini berkongsi Dia dimasukkan ke IJN Pada 26 Januari lalu Kerana janggitan Dan ini membawa Kepada perbicaraan Kes saman fitnahnya Terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Syed Hamidi Pada 13 Februari Ditangguhkan Ke 19 Julai depan Maksudnya Dr. Mahathir Ataupun Tun Mahathir Masih ada Masih dikaitkan Dengan mahkamah Nah, saudara-saudara Dalam masa yang sama Enam ahli parlimen bersatu Yang menyatakan sokongan Terhadap kerajaan Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan Dan juga Anwar Ibrahim Sebelum ini Dipuji ramai Berkaitan dengan keberaniannya Yang pasti Membuka mata Ramai rakyat Malaysia Dikongsikan sebelum ini Daripada harapan Daily.com Ataupun artikel Daripada harapan Derik Daily Kemana pemimpin PAS Masuk gua ke Ketika seluruh dunia Puji PMX Seluruh dunia Puji penegasan Anwar Ibrahim Ataupun PMX PM ke 10 Malaysia Di hadapan pemimpin Jerman Yang jadi penyokong kuat Genosid Ataupun Genosid Ketika ini PAS Senyap beribu bahasa Dan cuba tarik Perhatian rakyat Dengan isu ringgit Wang Ehsan Bakute dan Kentin Semuanya hal Perut dan mulut Sebaliknya Di EP telah Lebih awal Beri sokongan penuh Kepada penegasan PMX Nah saudara-saudara Saya tidak nak Tak nak jawab Tentang itu Tapi ini membuktikan Bahwa Anwar Ibrahim Semakin hari Seolah-olah Semakin kuat Pengaruhnya Dan semakin Expert Sebagai Perdana Menteri Dan ini pasti Membuatkan Pakatan harapan Yang pengurusinya Adalah Anwar Ibrahim Sendiri dan juga Parti PKR Presidennya Anwar Ibrahim Mesti lebih ramai Lagi akan memandang Tinggi terhadap Anwar Ibrahim Dan mungkinkah Kejayaan ataupun Bila seluruh dunia Memuji PMX Mungkinkah ini Satu kemenangan Anwar Ibrahim Dan ini pasti Menggemparkan Semua Yang memusuhi Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX dah kritik Di depan muka Presiden Amerika Dan kanceller Jerman Di PBB Memujuk Pemimpin-pemimpin Arab dan Turki Dan banyak lagi Nah saudara-saudara Berkaitan dengan isu ini Sudah pasti ini Kemenangan Anwar Ibrahim Dan kita kembali Kepada artikel Sebentar tadi Yang Anwar Ibrahim Dokter Mahadir Dibenarkan Keluar daripada EJN Namun Disahkan Kes saman fitnanya Terhadap Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Amidi Masih lagi berjalan Nah saudara-saudara Berikutan itu Timbul kabar angin Bahwa Kesihatan Mahadir Semakin merosot Dan dia berada Dalam keadaan kritikal Menyebabkan Seorang pembantu Mengeluarkan Kenyataan dan gambar Menyangkalnya Pada 12 Mac Mahadir mengeluarkan Kenyataan di Facebook Mengucapkan Selamat menyambut Ramadan Kepada umat Islam Dan turut memaklumkan Keadaan Kesihatannya Apapun kita berdoa Yang terbaik Untuk Dokter Mahadir Tapi pada masa yang sama Anwar Ibrahim Masih lagi Sebagai Perdana Menteri Hari ini Dan pasti Kerajaan berpaduan Yang diterajui Anwar Ibrahim ini Akan lebih Berdiri teguh Bahkan Terdapat kabar angin Lebih ramai lagi Sokongan Yang akan diterima Oleh Anwar Ibrahim Nah saudara-saudara Apa komen Anda Berkaitan dengan Next U ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini